Intro Oke baiklah Assalamualaikum Wr Wb Sebelum saya melanjutkan ke materi Saya sapa dulu anak-anak ya Selamat pagi semuanya Alhamdulillah Mudah-mudahan kalian semua Ada dalam lindungan Allah SWT Kita bertemu lagi Dengan Si Bapak Botak ini ya Si Bapak Botak Mohon maaf ini bukan Ahmad Dhani ya Ini bukan Ahmad Dhani tadi Tapi ini Ahmad Maki Kita bertemu di pertemuan pertama juga Karena Kemarin saya sudah masuk ke kelas 7 Ya sekarang saya masuk ke kelas 8 Insya Allah akan membahas Masih seputaran Pelajaran agama Islam Atau Faih ya Disini Bab atau materi yang akan saya bahas Lebih dekat dengan Allah Dengan mengamalkan sholat sunnah Bahasan yang akan dibahas pada kesempatan ini Yang pertama Pengertian sholat sunnah Hukum sholat sunnah Hukum sholat sunnah Pentingnya sholat sunnah Dampak positifnya sholat sunnah Kisah taulat dan sholat sunnah Kemudian nanti kita simpulkan Oke Baiklah Selanjutnya Yang pertama Sebelum kita melangkah pada Lebih dalam lagi Kita perlu tahu dulu Apa itu pengertian sholat sunnah Apa itu sholat sunnah Itu apa sholat Kadang-kadang kita sholat tidak tahu Mana daripada sholat Betul kan Kadang-kadang kita itu sholatnya asal-asalan Ini kan ada tuntunan Bagaimana sholat yang sebenarnya Nanti kita akan bahas Nah sekarang kita terlebih dahulu Terlebih kita dahulu Pelajari dulu Apa itu sholat Sholat sunnah Berarti ada dua kata Yang pertama sholat Apa itu sholat Sholat menurut bahasa Adalah do'a Do'a Yang dipanjatkan oleh kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Banyak Bacaan-bacaan di dalam sholat itu Yang isinya adalah do'a Rabbig firli wali wali daya Rabbig firli warhamni Wazburni warfa'ni warzuqni Dan lain sebagainya Itu banyak Itu artinya do'a Kemudian Apa itu sholat Menurut istilah Istilah disini ada istilah fikih Kata istilah fikih Akwalun Wa'af'alun Wamuftatahatun Bittakbir Wamuftatamatun Bittaslim Artinya Segala ucapan Kemudian Pekerjaan Yang diawali Dengan takbiratul ikhram Dengan mengangkat Kedua tangan kita Di atas pundak Percis Ada yang mengatakan Si jari kita itu Pernahnya di atas Pentilan telinga kita Ada yang mengatakan Ada juga yang mengatakan seperti ini Tidak apa-apa Yang penting kita itu pakai salah satunya Jangan ketika sholat dipakai kedua-duanya Di atas di bawah Artinya lucu Artinya lucu Dan tidak punya makna itu sebenarnya Segala ucapan Kemudian Pekerjaan Yang diawali dengan takbiratul ikhram Kemudian Diakhiri dengan salam Itu sholat Menurut istilah fikih Baiklah Ada-adaiku sekalian Yang saya banggakan Di dalam kaedah fikih pun juga Ada Yang dikatakan Mayu sabu Mohon maaf ini Terlebih dahulu kita Pelajari dulu Definisi sunah Tadi kan definisi sholatnya Sekarang definisi sunah Sunah itu apa? Sunah itu artinya kebiasaan Kebiasaan Yang dilakukan Oleh Rasulullah Sallallahu alaihi Wassalam Sehingga dalam kaedah fikih itu Ada Yang namanya sunah itu Mayu sabu Ala fa'lihi Walayu angkabu Ala tar Kihi Ada yang tahu kan? Saya percaya Sama kalian Kalian mungkin tahu Karena kalian itu ada yang Mesantren Ada yang ngoboh Ada yang kos Itu macam-macam Yang penting kalian itu Selalu belajar ilmu agama Itu Apa itu artinya Sesuatu yang apabila dikerjakan oleh kita Maka akan diberikan pahala oleh Allah SWT Dan sekalipun Tidak dilakukan Itu tidak berdosa Itu namanya sunah Sunah Selain daripada itu Ada adikku sekali ya Solat sunat juga merupakan Sarana dialog Sarana berikir Sarana mencegah segala sesuatu yang mungkak Segala sesuatu kejahatan Dan juga sarana Dan juga sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Kenapa? Karena solat dapat menjadi obat penenang pada diri kita Ingat itu solat Sering-sering solat ya Sering-sering solat Baiklah selanjutnya Selanjutnya Karena tadi Dikatakan bahwa solat itu adalah Sarana berdikir Sarana takorub kita kepada Allah Allah berfirman Dalam surat toha Ayat Itu berapa? Ayat 14 Ya 14 Itu mohon maaf Ayat 14 Waqimi solata li zikri Artinya Dan kerjakanlah solat li zikri Untuk mengingatku Kata siapa? Kata Allah Kata Allah Jadi jelas Solat itu adalah Sarana untuk mendekatkan diri kita Kepada Sang pencipta Siapa? Allah SWT Kemudian yang kedua Hukum solat sunat Nah dalam hal ini Dalam solat sunat Itu hukumnya terbagi Kedalam dua bagian Mana yang kedua itu? Yang pertama Solat sunat ada yang Hukumnya mu'akad Artinya ditekankan Diperkuat Sering dicontohkan Orang Rasulullah SAW Itu namanya mu'akad Kemudian yang kedua Solat sunat Ada yang hukumnya Ghoir mu'akad Artinya Tidak ditekankan Tidak ditekankan Di dalam solat sunat Terawati Itu ada yang Mu'akad Ada yang ghoir mu'akad Nah dalam hal ini Dalam melaksanakan solat sunat Rasulullah SAW Memberikan tuntunan Dan tauladan Yang penuh Dengan kemuliaan Beliau sering mengerjakan Seperti solat sunat Rawatib Kok belabak Dailu Solat sunat Tarawi Solat sunat Tahiyatul Masjid Solat sunat Witir Duhat Tahajud Dan lain sebagainya Masih banyak solat-solat sunat itu Untuk menjadi penenang bagi diri kita ya Kemudian Maka dari sekian banyak Solat-solat sunat Solat-solat yang dianjurkan Yang ditekankan Untuk dilakukan Maka ada yang hukumnya Dengan berjamaah Ada pula yang hukumnya Secara sendiri-sendiri Atau individu Atau munfarid Atau munfarid Yang berjamaah itu Seperti solat Sunat istisqa Solat sunat Apa Idul fitri Idil adha Solat sunat khusub Khusub dan sebagainya Kalau solat sunat Rawatib itu Sendiri-sendiri Baik Adik-adikku sekalian Yang saya banggakan Mudah-mudahan kalian tidak posen Dengan pemaparan materi ini Kemudian Yang ketiga Mutiara hikmah Daripada solat sunat Apa yang dapat kita petik Apa yang dapat kita ambil Daripada solat sunat Nah ada Ada pun salah satu hikmah Disariatkannya Solat sunat Adalah Sebagai penyempurna Atau bumbu Solat Atau solat Wajib Maka bagi siapa yang melakukan Akan mendapatkan pahala Dan bagi yang tidak melakukan Tidak akan disiksa Nabi bersabda Nabi bersabda Siapa Siapa orang yang melaksanakan Solat Dua rokaat Karena Solat sunat Itu Di dalam Kesepian Itu Paling sedikit Tanya dua rokaat Siapa orang yang melaksanakan Solat Dua rokaat Di saat Kesepian Atau Kesunyian Maka Tidak ada yang melihatnya Kepada orang tersebut Hanya Allah Yang melihat Dan malaikat Yang melihatnya Terhadap Hamba Allah Yang sedang melakukan Solat Dua rokaat Maka baginya Akan diberikan pahala Maka akan dituliskan Untuknya Adalah Terbebas Dari Afi Neraka Hadis riwayat Ibnu Asyakir Dari Jabir Itu Hadisnya ya Untuk dalilnya Karena dalil itu Karena ada dua Ada dalil nakli Ada dalil Akli Nakli itu Al-Quran Dan Al-Hadis Baiklah Ada-ada gue sekalian Maka Sedemikian Pentingnya Solat Sunat Untuk Bertakor Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Selanjutnya Yang akan kita bahas Refleksi Salat Sunat Atau Dampak Positif Setelah kita melakukan Salat Salat Sunat Apa yang menjadi Dampaknya pada diri kita Jangan kita Salat Sunat Tapi tidak berdampak Pada diri kita Itu untuk apa Karena harus ada Nilai Yang positif Bagi kita Dampak yang baik Terhadap kita Salah satunya Ini ada beberapa Refleksi Salat Sunat Atau Dampak Positifnya Yang pertama Dengan membiasakan Salat Sunat Maka orang akan Terbiasa Dan terdidik Melakukannya Terbiasa Tertanam Di dalam jiwanya Disiplin Untuk melaksanakan Tugas Dan tanggung jawab Peribahasa Indonesia Mengatakan Allah bisa Karena Biasa Betul kan Allah bisa Karena biasa Kita akan bisa Salat Sunat Melakukannya Kapan saja Dimana saja Sedang apa saja Kalau memang Kita sudah Terbiasa Kemudian yang kedua Dampak positif Daripada melakukan Salat Sunat itu Sering melaksanakan Salat Sunat Berjamaah Maka akan Tertanam Sifat Kegotong Royongan Sifat Kebersamaan Sifat Sosial Jelas Karena salah satu Hikmah Daripada Berjamaah Itu adalah Gotong Royong Bersatu Padu Itu kan Bersatu Padu Allah pun juga Memperintah Berpegang Tegulah Pada Tali Agama Allah Dan janganlah Kalian berserai Berai Artinya Jangan hidup Sendiri Sendiri Solat Berjamaah Itu sangat Penting Karena belum tentu Kita solat Sendiri Apalagi Tidak bisa Bacaannya Apalagi Tidak bisa Bacaannya Maka Kita itu harus Meluangkan Waktu Untuk melakukan Solat Sunat Yang sifatnya Berjamaah Seperti Indul Fitri Indul Ladak Kemudian Yang ketiga Ada adikus Kalian Yaitu Dampak Positif Daripada Solat Sunat Dengan Melakukan Solat Sunat Akan Diangkat Derajatnya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada Tempat Ter Terpuji Maka Orang Yang melakukan Solat Sunat Diangkat Derajatnya Tinggi-tingginya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seperti Halnya Kisah Tauladan Yang rajin Solat Sunat Tahajud Kita Sudah Tidak Asing Lagi Yang Namanya Ibnu Hajar Al-Asqolani Itu Seorang Tekoh Yang Sangat Cerdas Rajin Tahajud Merupakan Seseorang Ahli Hadis Yang Terkemuka Di dunia Yang terkemuka Di dunia Maka Dikisahkan Bahwa Ibnu Hajar Adalah Seseorang Yang sangat Sibuk Kesehariannya Dengan Apa? Dengan Diisi Diisi Petualangan Untuk Menggali Mencari Ilmu Pengetahuan Mencari Ilmu Hadis Mencari Ilmu Fikih Untuk Menimba Ilmu Kepada Orang-orang Yang Ahlinya Itu Dikisahkan Ibnu Hajar Seperti itu Namun Dibalikan Kesibukannya Ibnu Hajar Beda Dengan Kita Kadang-kadang Kita itu Sibuk Dengan Sesuatu Kita Lupa Sholat Kita Lupa Kewajiban Kita Lupa Dengan Sunnah-sunnah Yang Dicontohkan Oleh Rasul Ini Ibnu Hajar Itu Seseorang Yang Cerdas Mampu Menyisihkan Waktunya Ketika Dalam Keadaan Sibuk Sesibuk Apapun Ibnu Hajar Ada Orang Yang Sangat Rajin Beribadah Setiap Malam Makasih Beliau Selalu Melakukan Sholat Hajud Orang Yang Selalu Menyertainya Menceritakan Ibnu Hajar Itu Ketika Sedang Pempergian Kemanapun Dimanapun Sedang Apapun Dia Itu Menceritakan Ibnu Hajar Tidak Pernah Meninggalkan Sholat Hajud Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengangkat Derajatnya Pada Ibnu Hajar Dengan Derajat Yang Sangat Mulia Itulah Kisah Ibnu Hajar Kita Tahu Sendiri Ibnu Hajar Itu Orang Luar Biasa Baik Ada Deku sekalian Selanjutnya Dapat Kita Simpulkan Sholat Sunnah Merupakan Media Berkomunikasi Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sekian Sekian Pemaparan Sholat 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 Di rumah Di rumah Ataupun Dimana Saja Ketika Ada Waktu Luangkanlah Diri Kita Untuk Melakukan Sholat Sunnah Sekian Terima kasih Selamat Bertemu Kembali Nanti Dengan Bapak 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 Batak Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kunjungi Sosial Media Lainnya Seperti Website Kami Di PKB Malkata Facebook PKB Malkata Manajaya Instagram PKB Malkata Official Dan Terima kasih Telah Klik Video Jangan Lupa Like Comment Share And Subscribe Untuk Menunjukkan Dukungan Kamu Terhadap Channel Enjoy The Video PKB Malkata